Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat hijrah semuanya baik untuk sore hari ini saya akan kembali membahas cerita sharing dengan abang kakak semuanya kenapa sih kita harus semangat berbuat kebaikan di bulan ramadhan terutama bersedekah seperti yang kita ketahui begitu banyak para ulama-ulama menceritakan tentang Rasulullah yang begitu semangat bersedekah di saat bulan ramadhan nah bahkan Ali bin Abi Talib pernah bercerita bahwa beliau tidak pernah melihat Rasulullah begitu semangatnya bersedekah selain di bulan ramadhan sedekahnya beliau ibarat angin yang berhembus kakin tenangnya kemudian membuat orang yang menerima sedekah itu merasa nyaman dan ternyata yang membuat Rasulullah tambah semangat bersedekah ialah beliau senang sekali memberikan makanan-makanan terbaik kepada orang-orang yang sedang berpuasa di bulan ramadhan jadi abang kakak semuanya jika Rasulullah SAW saja yang dijamin surganya salah satu hamba yang sangat dicintai Allah bahkan Allah pun berselawat atas dirinya pun begitu semangat bersedekah di bulan ramadhan why me bagaimana dengan kita bagaimana mengapa dengan kita untuk tidak semangat kita yang belum tahu surganya dijamin atau tidak kita yang belum tahu bahkan masuk surga atau tidak pun masih hitung-hitungan dalam bersedekah di bulan ramadhan padahal bulan ramadhan ini adalah bulan yang penuh dengan kebaikan bulan yang penuh dengan segala keistimewaan tapi tadi seperti yang kami programkan seperti biasa kami punya program adalah sidak selamatkan Indonesia dengan Al-Quran kenapa kita mengambil angle tentang Al-Quran pertama seperti kita tetapi bahwa apa-apa dan siapa-siapa yang memuliakan Al-Quran pasti akan mulia dan dimuliakan seperti contoh saya bertanya siapa malaikat yang diperintahkan Allah untuk menurunkan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah dan dia adalah pemimpinnya para malaikat yaitu Jibril malaikat Jibril adalah komandan atau generalnya para malaikat kemudian yang kedua bulan apa yang paling istimewa diantara 12 bulan itu yang paling teristimewa dijadikan Allah yaitu bulan ramadhan karena di bulan ramadhan adalah bulan turunnya Al-Quran pertama kali dan yang ketiga Rasulullah atau Nabi yang pan istimewa Nabi yang pemimpinnya kepada para Nabi dimana beliau adalah menerima wahyu Al-Quran yaitu Nabi Muhammad SAW yang dikatakan sebagai Nabi terbaik di muka bumi ini dan yang keempat hari yang dikatakan hari terbaik dalam berjuta-juta hari yang kita lalui yaitu namanya hari dimana Al-Quran turun yaitu hari Nuzul Quran jadi sahabat semuanya pastikan kita semuanya berusaha dan berjuang untuk memberikan segala yang terbaik di bulan ramadhan ini apalagi jika kita berusaha untuk membahagiakan para santri-santri yatim para pengapal Quran, pondok-pondok pengapal Quran yang sedang membangun yang sedang membangun sebuah pondok yang sedang memfasilitasi anak-anak pengapal Quran untuk bisa mendapatkan fasilitas yang terbaik untuk bisa mendapatkan makanan yang terbaik ayah bunai yang diramati Allah, abang kakak yang soleh dan soleh calon penghuni syurga ahli sedekah, ahli jannah semuanya karena itu kami mengajak abang kakak semuanya untuk semangatlah berbuat kebaikan di bulan ramadhan ini karena kita tahu pahala sedekah itu di Al-Quran tertulis dikalikan 700 kali lipat oleh Allah SWT namun di bulan ramadhan Allah memberikan lagi THR dalam pahalanya maksudnya apa? Allah memberikan tambahan tunjangan hari raya dalam setiap kebaikan yang kita lakukan 700 kali lipat dikali lagi ada yang bilang 10 kali lipat lagi ada yang bilang 70 kali lipat lagi berarti setiap sedekah kita, setiap impak yang kita berikan di bulan ramadhan ini Allah akan mengalikan 10 kali lipat hingga 70 kali lipat setelah 700 kali lipat yang Allah memberikan bisa jadi mungkin bukan berupa hanya materi kakak mungkin berpikir, wah saya sudah sedekah 1 juta katanya Allah balas 700 kali lipat, 7 ribu kali lipat mana nih? kok belum dikasih? kalau boleh kita konversikan dengan oksigen yang kita nikmati setiap detik kalau kita konversikan dengan detak jantung, dengan ginjal dan semuanya kakak mau bayar berapa abang kabur mau bayar berapa semua itu jadi bisa jadi Allah konversikan setiap impak sedekah kita dengan kesehatan dengan kebahagiaan dalam rumah tangga, dengan kesetiaan pasangan, dengan kesehatan anak dan orang tua kita jadi tetaplah semangat berimpak dan bersedekah di bulan ramadhan karena Rasulullah saja yang dijamin surganya begitu semangat berimpak dan bersedekah di bulan ramadhan bagaimana dengan kita yang surganya masih belum ketahuan untuk tidak semangat tentunya kita harus lebih semangat lagi demikian dari saya untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh video ini dipersembahkan oleh Masjid Ismu Yahya dengan program Sidok Selamatkan Indonesia dengan Al-Quran dan didukung oleh Pondok Digital dan Hijrah Ekstrim